Meski dituduh mengeksploitasi tubuh perempuan, selama 62 tahun majalah Playboy telah membangkitkan gairah pembaca dengan foto artistik model telanjang. Sebagaimana disampaikan pendiri Playboy Hugh Hefner dalam dokumenter tahun 2010 yang mengangkat biografinya. Kini secara mengejutkan, Playboy menyatakan tidak akan lagi menampilkan foto tanpa busana mulai Maret depan. Perubahan ini bagian dari perombakan desain dan editorial majalah Playboy yang didorong oleh kenyataan bahwa pornografi sangat mudah dan murah didapat di internet. Ini membuat oplah majalah dewasa seperti Playboy terus merosot. Langkah ini melanjutkan kebijakan tahun 2014 di mana Playboy menghapus foto tanpa busana di situs onlinenya. Dalam pernyataan tertulis, CEO Playboy Enterprises Scott Flanders menyampaikan bahwa iklim politik dan seksual tahun 1953 ketika Hugh Hefner memperkenalkan Playboy pada dunia sangat berbeda dengan saat ini. Playboy menyatakan akan terus mengangkat foto perempuan seksi. Namun dengan hilangnya gambar tanpa busana, kini penggemar Playboy bisa lebih jujur mengaku memilih majalah ini karena artikelnya. Oplah majalah Playboy terus turun dari 5,6 juta di tahun 70-an menjadi 800 ribu sekarang ini. Langkah Playboy tak lagi memuat foto tanpa busana merupakan bagian strategi Playboy Enterprises untuk menjadi perusahaan brand management menjual logo kelinci Playboy yang sangat ikonik. Saat ini 75% keuntungan Playboy Enterprises didapat dari lisensi barang dan jasa berlogo Playboy Bunny. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.